selamat menikmati Nah itu kita lihat dari sisi pertanian maupun aktivitas sosial budaya dari masyarakat Jambi Ini kita lihat Mirsa, ini sama dengan di Sumatera Selatan Ini alat-alat ataupun alat-alat ataupun peralatan teknologi dalam unsur kebudayaan yang digunakan di masyarakat Jambi Baik itu ada kisaran sama Mirsa, kisaran ini alat gilingan tradisional Itu kisaran, merupakan alat gilingan tradisional masyarakat Melayu yang digunakan untuk menggiling padi Memisahkan kulit, padi menjadi beras Dan selain kisaran Mirsa, ini ada ambung, ambung ini keranjang Keranjang yang didalamnya berisi perbekalan untuk dibawa ke sawah ataupun ladang Seperti membawa makanan ataupun bekal-bekal untuk ke kebun ataupun ke ladang ataupun ke sawah Ini namanya ambung Itu namanya ambung Kisaran yang itu Mirsa untuk menggiling padi Ini nganginan Yang seperti dangau ini, nganginan Nganginan ini merupakan salah satu alat permainan suku anak dalam tandui Jadi sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat sekitar desa Jambi Tulo Kecamatan Jambi Tulo itu, ya Kecamatan Jambi Kecil Dan juga di wilayah Tanjung Katung Kecamatan Malorosebo, Kabupaten Muara Jambi Jadi ini nganginan ini merupakan salah satu alat Mereka bermain di dalam ini Mereka bermain di dalam nganginan ataupun kondok kecil ini Seperti dangau, kalau di basuh itu besumah, libasu benar panjang Nah kalau ini lesung injit Lesung injit ini untuk pengolahan padi atau gabah menjadi beras Dan ini lesung ini, apa namanya Lesung injit ini Ada juga di beberapa daerah di Nusantara Menurutkan hal yang sama Lesung injit ataupun juga dengan Menggunakan tenaga air Tenaga air Ini lesung biasa Lesung dan antan Ini biasanya Alu dan lesung Kalau di Jambi ini namanya alu, ini lesung Ini alu biasa Alu, ini lesung Jadi alu dan lesung Ini juga untuk menumbuk Menumbuk padi, jagung, kopi dan sebagainya Dan lesung ini biasa ditemukan bukan hanya di Jambi Tapi juga di Sumatera Selatan Di wilayah Di wilayah Di wilayah Semenda Di wilayah Sunda Ini menggunakan lesung sebagainya Baik saya berusaha Masih di Museum Negeri Jambi Salam silatuh rahimu kami Untuk Kandai Yang Mulia Kaji Chandra Amprayadi Ketua Ataupun Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Atau Museum Balaputra Dewa Untuk Kaji Chandra Amprayadi Ini Museum Negeri Jambi Kita masih Melihat Sosial Budaya Masyarakat di Jambi Ini peralatan-peralatan teknologi juga Ini Dengan nama-nama yang berbeda Ini bubu Tapi kalau disini lain namanya Untuk nangkap ikan Kalau disini Apa namanya Serkap Serkap Sarwo Ini beda Bawan wasah saja Ini alat-alat untuk menjala ikan Ataupun menjaring ikan Nangkap ikan Ini banyak sekali Ini namanya Yang empat ini Yang empat Coba lihat Lihatkan gambarnya Yang empat ini namanya Lulung Lulung ini alat menangkap Biasanya digunakan pada waktu Air sungai Meluap Banjir Jadi ketika banjir Maka alat ini yang dipakai Untuk Menangkap ikan Itu biasanya Kalau air meluap Itu yang empat itu Lulung nih Model Kerucut Kalau dibalik jadi Kopya lancip Tugu lancip Ini lulung Ini lulung namanya Lulung Nah kalau ini namanya Serkap Ini serkap Serkap ini alat Untuk menangkap ikan Tapi di dalam kondisi Air yang dangkal Kalau yang nomor dua Ini jelujur Jelujur ini Dunia perikanan Dijambi Bukan hanya dijambi Di 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 badak itu Tahu Bubu kan Bubu Ini bubu Ini alat Untuk menangkap ikan Bubu Empat Ini lulung Pula namanya Samanya itu Kalau dia Apa namanya Airnya meluap Airnya banjir Misalnya dia menggunakan ini Ini menurut Keterangan Deskripsi Ini pada kita pula Sama ini Ini tangguk Ambil sini tangguk Ambil itu tangguk Nak panjang Ada gandungnya Tungkak Ada tungkaknya tangguk Ini dianggap tangguk pula Ini Lulung keranjang Yang lima Tangguk Jadi salap Penangkap ikan Dibuat Dari susunan Batang bambu Sebesar pensil Diikat dengan rotan Sehingga bentuk Cembung Dan kedua ujungnya Mengecil Cukuk Kalau kita Cukuk Bubu Bubu Bubuin tadi Ini alat Alat tradisional Alat nelayan Tapi sungai batang hari Baik bersama sini Museum Negeri Jambi Di kawasan Telanai Pura Kota Jambi Atau sekitar 24 Kilometer Dari kota Jambi Provinsi Jambi Indonesia Dan kembali melihat Dari unsur kebudayaan Masih di Peralatan dan teknologi Ini alat-alat yang digunakan Dalam masyarakat Jambi Tikar sholat Ini tikar sholat Mirsa Tikar yang dibuat Dari anyaman Bambu Tikar Ataupun sajadah Yang dibuat Dari anyaman bambu Kemudian Nyiru Nyiru itu Sama seperti kita Nyiru Cuman Nihu Bahasa kita Bahasa Mas Menderi itu Nihu Ada Nihu Tapi lebih besar lagi Biasanya Bakul Sama bakul Ini bakul Kemudian Empat ini Tuku Kalau bahasa kita Tuku Kalau disini Empat ini Selapah Wadah menyimpan Perhiasan Dari Muara Madras Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Jadi selapah ini Ini Peralatan tradisional Dari Merangin Provinsi Jambi Kalau di Sumatera Satan Khususnya di Budaya Jagat Bismahlib 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 Panjang Ini damenya Tuku Dari Anyaman Bambu Kotak Perhiasan Kalau dibuka Ini Dua Sisi Artinya Bisa dibuka Kemudian Bisa Disatukan Ini Tuku Namanya Yang lain Sama Itu Tudung Saji Tudung Saji Ini Hanya Berbeda Nama Ini Peralatan Teknologi Di Masyarakat Jambi Ini Nah Ini Sama Dengan Di Masyarakat Bersembah Libang Sebentar Panjang Kalau Ini Satu Kambut Itu Apa Bahas Gitu Ini Kalau Ini Sama Kampit Aduh Tas 6 Kampit Rokok 6 Itu Kampit Ini Kampitan Merangin Selapah Nomor 4 Itu Tuku Tuku Bas Kita Ini Peralatan Teknologi Yang Milik Persamaan Cuman Lain Bahasa Atau Juga Motif Yang Lain Ataupun Cora Ini Masih Di Peralatan Teknologi Salah Satu Unsur Kebudayaan Profesor Dr. Kuncara Ninggrak Mengatakan Bahwa Unsur Kebudayaan Itu Salah Satunya Selain Sistem Kepercayaan Adalah Peralatan Dan Teknologi Tadi Peralatan Teknologi Kemudian Sistem Religi Atau Sistem Kepercayaan Masyarakat Jami Mayoritas Bragama Islam Dan Ini Ada Pernikahan Ini Kita Lihat Pakaian Pakaian Ini Juga Merupakan Unsur Dari Kebudayaan Peralatan Teknologi Sistem Religi Itu Itu Juga Menjadi Ini Motifnya Bernuansa Islam Walaupun Sahabat Mirsa Walaupun Di Jampi Ini Juga Ada Suku Pedalaman Makanya Kalau Dilihat Disitu Pedalaman Ini Suku Pedalaman Pakaian Pengantin Suku Kubu Bukit 12 Jangan Berlama Lama Nanti Enggak Enak Itu Peralatan Suku Kubu Ini Pakaian Pengantin Suku Penghulu Jadi Di Jambi Itu Ada Berapa Suku Ini Suku Penghulu Ini Pakaian Pengantin Seperti Ini Agak Minang Sedikit Atas Merah Merah Bernuansa Dibalut Dengan Perak Sementara Ini Pakaian Pengantin Suku Melayu Pesisir Di Melayu Pesisir Lebih Dominan Warna Kuning Dibalut Juga Dengan Motif Emas Corak Kemasan Ini Suku Melayu Pesisir Sementara Yang Ini Perikan Penghulu Tribe Itu Melayu Pesisir Kemasan 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 Jadi pengaruh Jadi selama di Jambi pernah Nenek menyaksikan pernikahan dengan pakaian begini Pernah Ini di arah Di suku kritis Di daerah pesisir Di daerah Tungkal, daerah Sabak Kalau ini ke arah ke Banjar Suku Banjar Karena di Jambinya kan banyak suku kan Kalau Melayu Melayu Jambi Kalau pesisinya daerah Bugis sama Banjar Dan juga Kayak Dari Banjar Ada pun dari Bugis, Makassar Kalau ini pengantin suku Melayu Jambi Ini pakaian pengantin Gak jauh dengan pelembang merahnya Tapi kita lihat di kepala Bentuknya berbeda Ada sedikit ke Minangnya Sementara ini kalau tanjak yang satu ini Dari suku pindah ini mirip tanjak Palembang Tanjaknya mirip Palembang Mahkotanya mirip Tapi Mirip Tapis Lampung Mahkotanya mirip Mirip Lampung Dan tanjaknya mirip Palembang Dominasi juga warna merah Dengan corak kemasan Ini suku pindah Mungkin pindahannya Dari Lampung Lalu dari pelembang Jadi campur Nah yang mainnya ini Kayak orang semendiri Atas ini Atasnya Banyak di mahkota perempuannya Mempelai perempuan Kalau silang ini Melayu Melayu Kalau silang ini dia Melayu Melayu rata-rata Kalau penari-penari Bersemas menderi Biasanya kadang-kadang dia pakai silang Melayu Kalau itu coraknya kepadangan Keminangan Dari coraknya Dari kepala Ini tadi ada suku apa ini Kerinci Ini dari Kerinci Ini dari Kerinci Salah satu Suku yang mendiami Gunung Kerinci Nah kampung Kerinci Sekitar Gunung Kerinci Dataran tinggi Sementara ini lewatkan Gak usah dilihat dari langit Suku Kuku Bukit 12 Nah itu pakaiannya Suku anak dalam Baik Stawirsa masih di Museum Negeri Jambi Nah ini Salah satu aktivitas budaya Di masyarakat Sebagai suku Jambi Telah menun Sama dengan beberapa daerah Melayu di Nusantara Ataupun di Sumatera khususnya Menenun Menenun Nah ini Ini damenya 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 Tengkulu 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 itu merupakan Tutup kepala Bagi Kaum Hawa Ini Tengkulu Tengkulu ini bahasanya sama lah Di Aceh juga Begitu Di Minang Di Sumatera Shatan Juga seperti ini Berbeda soal Lilitan Ataupun Balutan Ini Macam-macam Tengkulu Ini namanya Tengkulu Kalau disini Tengkulu Kalau bahasa kita Tengkulu Kalau Tengkulu Kendurisko ini Ini biasa digunakan Oleh wanita Desa Lempur Mudik Pada acara adat Dan Kenduri Kendurisko Di Kabupaten Kerinci Di Kabupaten Kerinci Seperti ini Sementara yang kedua Ini Tengkulu Kembangduren Atau Tengkulu Kalau bahasa kita Kenapa Kembangduren Mungkin Lodegrian Tengkulu Lo kembang Mungkin Dikenakan Anak gadis Dikenakan Anak gadis Desa Tanjung Batang Asal Kabupaten Sarolahun Ini saat menanti tamu Dalam pesta pernikahan Ini Tengkulu Pucu Erbung Atau Tengkulu Pucu Erbung Digunakan Oleh wanita Di Desa Sungai Abang Kabupaten Kota Jambi Dalam acara adat Mencerminkan Hablu Minanas Dan juga Hablu Binallah Jadi Tengkulu ini Dibuat Pucu Rebung Pucu Rebung Pucu Rebung 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 atau Rebung Tunas Buloh Ini Tengkulu Daun Pakis Jadi motifnya Seperti Daun Pakis Biasa digunakan Di Desa Jambi Kecil Dan Sekeran Kabupaten Muara Jambi Ini Tengkulu Desa Pelawan Biasa digunakan oleh Istri Pemangku Adat Desa Pelawan Dalam acara adat Ini dari pelawan Ini Tengkulu Dan Balutan Balutan Ataupun ikatan Tengkulu ini Ataupun Tengkulu dalam bahasa Jambi Tengkulu bahasa Besmas Mende Ini merupakan Ciri khas kaum hawa Yang bisa ditemukan juga Di daerah lain Di Nusantara Ataupun di Tanah Melayu Lainnya Ini alat-alat Membatik Membatik Ini Permainan tradisional Nah ini Permainan tradisional Masyarakat Jambi Ini pada umumnya sama Ini segedong Kalau disini Ini congkla Ini congkla Sama ini Ini meriam bambu Nah ini mainan kami Giksia Ini meriam bambu Ini sama ya Jadi bukan hanya Khas Jambi Tapi Beberapa daerah Di Nusantara Termasuk Sumatera Selatan Ini patok lele Permainan rakyat Memukul Yang dipukul Yang ter Alat memukul Dan yang dipukul Terbuat dari kayu Permainan ini Mengasak terampilan Ini gasing Ini gasing Satu buah Yang kecil-kecil Terus dimasukkan Ke bambu Ini Bambu yang Ada Yang bolong Tadi ada Lobangnya Kemudian Terus dimasukkan Itu Sudah Dibuat kayu Mendorong Jadi lapistol Mainan Atau Bahasa Besma Sebenarnya Bebedel Kalau disini Namanya Celetoran 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 Semirsa Ini juga Musik Alalan musik Di Jambi Yang juga Hampir sama Dengan kita Di Sumatera Satan Atau Pendusantara Nah ini Ini yang berbeda Ini Gendang Bambu Ini yang Ciri khas Ini Kalau biola Umum Gong Gong kecil Juga Umum Gong Rebana Juga Di sini Di kita Di daerah Kita Juga Sama Ini Alat musik Tradisional Gambus Akordion Ini Rebana Akordion Ini Kulintang Tapi Kulintang Bukan dari Di masa Budaya Jambi Ini Saya rasa Mungkin Sudah Di tahun 1900an Ini Gendang Ini Peninggalan Ini Apa ini Sudah Baik Kita Turun Oh Ini Peti Saya Juga Punya Peti Ini Juga Saya Punya Peti Kemas Juga Oke Turun Buah Kita Ini Apa Ini Ada Penjelasan Ini Ada Peti Tapi Tidak Ada Penjelasan Deskripsi Iya Barang Tetap Barang Juga Tetap Barang Penyimpanan Tetap Tetap Jadi Sekitar Satu Setengah Meter Mirsa Ini Kuat Di Kunci Juga Ini Disini Ada Kunci Ada Gembok Dan Ini Kayunya Kuat Ini Ini Barang antik Peti Ini Mirip Bebulan Tapi Bukan Bebulan Peti Peti Oke Kita Masuk Guah Nah Ini Rencana Kita Di Di Lembah Serunting Seperti Ini Di Atas Majelis Zikir Di Bawahnya Museum Nah Museumnya Begini Nah Kita Museum Museum Jagat Bersumah Ini Miniatur Apa Ini Miniatur Gua Tiangko Miniatur Gua Tiangko Ini Terletak Di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Berapa Jam Dari Sini Kemerangin Merangin Sekitar 5 jam 5 jam 5 jam Kabupaten Merangin Berarti Ke arah Dari Muara Bungo Tidak Ke arah Situ Berarti Dia tembusnya Ke arah Ke linggau Ke arah Linggau Tembus ke Lintas Tengah Ini Bahan Oh Bekas-bekas Ini Luar biasa Bekas-bekas Pandu Bekas-bekas Pandu Ya kan Iya Dicet Oke Ini Apa Miniatur gua Ini Tur gua Ini gua Ini Stalag Baik Sama Mirsa Dari Museum Negeri Jambi Atau kita sebut Apa ini Museum Seginjai Jadi Dari Museum Negeri Jambi Museum Negeri Provinsi Jambi Atau Museum Seginjai Seginjai Saya Tuan Guru Feku Jansa Mari terus Lepas Perjalanan Sejarah Di Nusantara Agar Anak Cucu Dapat Sejarah Dimana Tempat Kita Berada Dan Teruslah Sahabat-sahabat Pencinta Hazana Budaya Dan Sahabat-sahabat Pencinta Sejarah Nusantara Untuk Tetap Meluruskan Agar Sejarah Ini Kembali Kepada Sejarah Yang Sebenarnya Dan Berbagai Pelagang Lampir Sejarah Baik 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 Samirsa Ini Masih ada Lagi Apa Lagi Kita Ke ruangan Satu Lagi Azana Budaya Daerah Jambi Cultural Treasures Of Jambi Baik Samirsa Kita Lanjutkan Kembali Kita Melihat Konten-konten Yang Ada Di Museum Negeri Jambi Museum Negeri Jambi Ini Beralih Kepada Juga Senjata Tradisional Senjata Tradisional Kita Lihat Kita Ini Namanya Skin Skin Ini Bilah Bilahnya Ini Terbuat Dari Besi Yang Pipi Dan Runcing Ujungnya Pastinya Merupakan Senjata Tusuk Genggam Yang Panjang Antara 30 Sampai 40 Sentimeter Warangka Dari Pera Bermotifkan Suluran Keluk Daun Pakis Dan Ujungnya Dari Kayu Pengikat Tangkal Bilah Disebut Palet Dari Pera Saluran Daun Pakis Di Masyarakat Jambi Skin Ini Mempunyai Kedudukan Yang Penting Fungsinya Tidak Hanya Sebagai Senjata Melainkan Sebagai Benda Keramat Yang Miliki Unsur Magis Dan Sebagai Barang Pusaka Skin Ini Ditemukan Di Kabupaten Merangi Baik Kembali kita Liputan Tentang Senjata Tradisional Nomor Empat Ini Namanya Masih Sundang Juga Masih Sundang Juga Disini Sundang Namanya Tapi Berbeda Kegunaan Ini Digunakan Sebagai Alat Ritual Keagamaan Di Kabupaten Baik Ini Berapa Kali Kami Mau Meliput Yang Bagian Nomor Lima Ini Selalu Sinyal Putus Saya Ulang Lagi Nomor Lima Ini Namanya Raja Lampung Jadi Ini Senjata Tradisional Tapi Namanya Raja Lampung Senjata Tradisional Dijami Ditemukan Di Kabupaten Timur Ini Juga Sebagai Alat Jadi Pusaka Pedang Pusaka Yang Ditemukan Oleh Timur Kadang-kadang Bersa Bercaya atau Tidak Benda-benda Bersenjata Senjata Pusaka Yang Asli Memiliki Aura-aura Kadang-kadang Aura-aura Negatif Atau Juga Sebaliknya Memiliki Aura Positif Ini Dari Beberapa Kali Kami Sini Tadi Sinyal Mati Beberapa Kali Padahal Hanya Berapa Senti Ini Alat Pertukaran Mata Uang Logam Ini Oke Tidak Kita Bahas Ini Koleksi Koleksi Dan Ini Kembali Ke Senjata Tradisional Tiga Nye Empat Baik Negeri Jambi Seginjai 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 Itu Jambi Jambi Kembali Tadi Saya Menjelaskan Oke Jarak Jauh Saja Karena Tadi Ada Energi Energi Negatif Yang Kalau Mendekati Karena Mungkin Barang Ini Barang Original Barang Asli Bukan Imitasi Jadi Jadi Kelima Tomba Itu Yang Nomor Empat Dan Lima Itu Mirip Dengan Tomba Ulas Kalau Di Besma Ataupun Kujur Oke Sudah Oke Oke Selamat 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 Terjalanan Siang Hari Di 12 12 12 Oktober Keluarga Di Museum Provinsi Jambi Museum Jaya Terima kasih Kalau ada kenal Salam Untuk keluarga Api Jurai Api Jurai Kita Di Mankinabadam Kalau Kejami Singgah Insya Allah Untuk keluarga Besar Keluarga Besar Forum Siraturami Api Jurai Ataupun Kemus Sejurai Api Jurai Bismalibah Semudah Panjang Dimana Kina Badatah Dari Museum Negeri Jambi Salam Selamat Selamat Untuk Semua Selamat Sejarawan Budaya Dan Semua Penikmat Sejarah Dan Budaya Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh